Petenis Indonesia David Agung Susanto gagal tampil di turnamen Indonesia Men's Future seri 4, 5, dan 6 yang berlangsung di Jakarta. David mengalami cedera bahu pada latihan yang memaksanya harus rehat dari arena tenis. Menurut petenis ranking 734 dunia ini, cedera itu pertama kali dirasakan dua minggu lalu jelang keberangkatannya menuju turnamen di India. Sempat berharap akan pulih pada Indonesia Men's Future, ternyata cedera itu tetap terasa. Saat ini David sedang menjalani proses pemulihan di Indonesia Sport Medicine Center. Dan untuk sementara, David harus istirahat total dari arena tenis agar cepat pulih. Sebenarnya saya rencana mau main, tapi pas saya berjalannya waktu, masih sakit terus, akhirnya saya ke dokter, saya MRI, ternyata ada sobekan di daerah otot bahu kanan saya, saya kurang tahu namanya, saya lupa, tapi di situ ada cedera di situ, makanya saya sampai sekarang masih belum berani mungkul. Cederanya David Agung dikhawatirkan akan mengganggu persiapan timnas Biala Davis Indonesia. Indonesia akan melakoni relegation playoff group 2, Asia Oceania melawan Kuwait 7 April mendatang. Dan David Agung adalah salah satu andalan Indonesia untuk mendulang poin selain Kristoffer Ungkat. Angga Nuriski, Yulianto Hadi, Kompas TV, Jakarta.